Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pasal 5 Dan setelah melihat kerumunan orang itu, dia mendaki ke atas bukit. Dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan seraya membuka mulutnya, dia mengajar mereka dengan mengatakan, Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang penuh kemurahan, karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah kamu, bila mana karena aku, mereka mencelak kamu, dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta. Bersuka citalah dan bergembiralah, karena pahalamu besar di surga, sebab demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Kamu adalah garam bumi, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung, tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita, dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Taurat sekali-kali tidak akan lenyap. Sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar manusia secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun, siapa yang dapat melakukan dan mengajarkan, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Sebab, aku berkata kepadamu, bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu. Janganlah membunuh, dan siapa yang membunuh, dia pantas berada dalam hukuman. Namun, aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya, raka, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata, dungu, dia pantas berada dalam neraka api. Kemudian, apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana, di depan mesbah itu, dan pergilah. Biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu. Dan kemudian datanglah. Persembahkanlah persembahanmu itu. Bersepakatlah segera dengan lawan perkaramu, sementara engkau berada dalam perjalanan bersamanya. Supaya jangan lawanmu itu menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dijebloskan ke dalam menjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau sekali-kali tidak akan pernah keluar dari sana, sampai engkau telah membayarkan kodrantes yang terakhir. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu. Janganlah berzina. Namun aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang memandangi seorang perempuan dengan bernafsu terhadapnya, dalam hatinya dia telah menzinainya. Dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkilah itu, dan buanglah daripadamu. Karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa, dan bukan seluruh tubuhmu dicampakan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah itu, dan buanglah daripadamu. Karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa, dan bukan seluruh tubuhmu dicampakan ke dalam neraka. Dan telah dikatakan, bahwa siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberikan kepadanya surat cerai. Namun aku berkata kepadamu, bahwa siapa yang telah menceraikan istrinya kecuali karena masalah percabulan, dia menjadikan wanita itu berzina. Dan siapa yang sekiranya menikahi wanita yang diceraikan, dia pun berzina. Lagi, kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, Janganlah bersumpah palsu, tetapi penuhilah sumpahmu itu di hadapan Tuhan. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Entah demi surga karena itu adalah tahta Allah, atau demi bumi karena itu adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena itu adalah kota raja yang besar. Atau janganlah bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambut pun putih atau hitam. Akan tetapi biarlah perkataanmu, ya, jika ya, tidak, jika tidak. Dan yang selebihnya, hal itu berasal dari yang jahat. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan yang jahat. Melainkan siapa yang menampar engkau pada pipimu yang kanan, sodorkanlah kepadanya pipi yang lain juga. Dan kepada dia yang menginginkan engkau dihukum dan mengambil pakaianmu, tinggalkanlah kepadanya jubahmu juga. Dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan satu mil, berjalanlah bersamanya dua mil. Kepada dia yang meminta engkau, berikanlah. Dan dia yang ingin meminjam dari engkau, janganlah ditolak. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu, dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdo'alah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Supaya kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga. Sebab, dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik. Dan dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Sebab, jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu perlu oleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Dan jika kamu menyalami saudara-saudaramu saja, apa lebihnya kamu berbuat? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana bapamu yang di surga adalah sempurna.